Apa kejahatan saya sehingga mereka jahati saya seperti ini? Lalu kemudian tiba-tiba, oh mereka mau negosiasi dengan TNI dan Polda, saya sudah senang. Terus kemudian, dua hari kemudian ditembakinya TNI yang ada di Duragma. Itu kan apa? Katanya mau negosiasi tapi kalian bunuh putra-putra bangsa, itu saya jadi lebih marah lagi. Mau diambil apa? Sementara orang lain yang cari untung saja di Papua, kalian biarkan. Baik, terima kasih banyak untuk susu yang kita berbicara. Dan saya kontak lagi ya tentang susu yang itu. Jadi begini, akhirnya yang diberikan kepada saya, saya bisa membantu di pasusnya untuk kita berikan pesawat baru. Kalau semua sudah oke, sudah oke semua, betul-betul di luar dan dibebaskan. Kita cari pesawat baru dah, ada yang mau bantu saya kerana dari PBB. PBB, antara kuteris mereka mau bantu penjadikan di Papua dan saya mau pakai sebagian itu untuk kita bantu. Saya bicara dengan Bapak, saya nangis karena marah. Ya, tidak apa-apa. Saya peringatkan. Kita bangsa senang. Bangga sekali. Kita bisa bicara, curhat. Khususnya bisa curhat dengan saya. Saya dengar dengan saya. Tidak adil. Ya, ya. Betul. Kalian tidak adil kepada saya. Saya perempuan sendiri cari makan untuk menghidupi ratusan ribuan orang. Kalian andiaya. Itu marah saya, Pak Phil. Baik, baik. Kerenang. Ya, mereka juga. Saya pernah ketemu dengan Daniel Kogoya. Dengan Pangdam Cendrawasi waktu itu, Pak Zebua. Beliau orangnya baik. Kenapa Iguanus Kogoya menjadi orang biadab. Kasih bakar pesawat orang yang selama ini bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa semua yang dibutuhkan, dan membawa orang Papua kemana saja diperlukan. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali. Setelah tahu mereka bunuh juga pasukan TNI yang juga tidak mau ngapa-ngapain. Pasukan TNI itu dipersiapkan untuk mengevakuasi, kalau jadi diserahkan. Tapi mereka ditembakin begitu saja ya. Ya, saya marah, ikut marah. Anak istri yang ditembakin ini bagaimana? Terpikirkankah oleh Iguanus Kogoya dan kawan-kawan. Saya kemarin sampaikan sama Pak Bishop juga. Saya sangat sabar. Saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat. Tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan. Tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Saya marah. Kalau Pak Bishop saya tanya saya, saya mau apa? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri. Saya marah. Terima kasih telah menonton.